Sementara itu ratusan honorer K2 gabungan instansi sekabupaten Sumedang menduduki kantor badan kepegawaian daerah atau BKD Sumedang Rabu Pagi. Ratusan honorer yang telah lolos seleksi CPNS pada 2013 lalu tersebut menuntut SKCPNS yang bertahun-tahun tidak turun dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Ratusan honorer K2 gabungan instansi sekabupaten Sumedang menduduki kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Sumedang Rabu Pagi. Ratusan honorer yang dinominasi ibu-ibu tersebut bahkan menangis saat orator menyampaikan orasi tuntutan. Dalam aksi ini sedikitnya 367 honorer mengaku belum mendapatkan SKCPNS sejak dinyatakan lolos seleksi pada 2013 lalu. Masa honorer K2 tersebut menuntut SKCPNS segera turun antara sudah lima tahun lebih menunggu sejak lolos seleksi. Menyalurkan aspirasi kami ya, di tahun 2014 kita dinyatakan lulus oleh pemerintah Kabupaten Sumedang bahwa kita itu lolos sebagai CPNS dari jalur kategori 2. Akan tetapi pada saat itu entah satu dan lain hal karena banyak yang tidak lulus melakukan demo sehingga kami waktu itu disekat menjadi dua. Ada yang TMK dan yang tidak memenuhi kriteria ya TMK dan yang memenuhi kriteria MK. Nah sampai sekarang pemerintah hanya memberikan janji-janji bahwa nanti yang telah lulus dan belum mendapatkan SKC akan diberikan SKC namun secara bertahap. Tapi setelah lima tahun tidak ada... Masa honorer K2 juga mengancam akan beraksi terus-menerus jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ratusan honorer bahkan mengancam akan mengeluk kerja hingga berpotensi melumpuhkan pelayanan karena mereka mengklaim roda pemerintahan Sumedang dimotori honorer K2. Akibat aksi ini aktivitas kantor BKD Sumedang sepi. Diki Guntara, Bandung TV